NAPASNYA SESAK DAN BATUK-BATUK Dua harimau kebun binatang ragunan Hari dan Tino terpapar COVID-19. Kini keduanya diisolasi dan masih dalam perawatan khusus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minggu siang menyempatkan menjenguk dua harimau ini. Anies mengatakan kondisi kedua harimau ragunan ini kini sudah membaik. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi. Karena tim medis di ragunan ini bertindak cepat, tanggap sehingga satwa langka ini bisa terdeteksi awal, bisa mendapatkan tindakan medis yang tepat sehingga saat ini sudah menunjukkan gejala klinis sebagai sembuh. Kasus satwa terpapar COVID-19 terutama harimau dan singa tidak hanya sekali ditemukan. Kasus serupa terjadi di berbagai negara di dunia. Tim Liputan, Kompas TV